Pelipatan Surat Suara Pemilu 2019 juga dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur di Gedung Indor Sampit. Kegiatan ini dilakukan setelah surat suara disortir dan diperiksa. KPU Kota Waringin Timur melibatkan 139 orang warga sekitar, dibantu beberapa orang pendamping untuk mempercepat proses pelipatan surat suara yang ditargetkan selesai dalam 7 hari ke depan. Mereka diberi upah beragam di mana untuk surat suara presiden upahnya 50 rupiah per lembar, untuk surat suara DPD dan DPR RI 75 rupiah per lembar, sedangkan untuk surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten 100 rupiah per lembarnya. Ketua KPU Kota Waringin Timur yang ikut memantau proses pelipatan surat suara mengatakan untuk memastikan keamanan saat pelipatan surat suara. KPUD bekerjasama dengan aparat kepolisian melakukan pemeriksaan kepada para tenaga pelipat. Selama bekerja mereka tidak boleh membawa telpon genggam dan hanya diizinkan membawa peralatan yang bisa membantu untuk proses pelipatan, seperti botol kecil untuk mengencangkan lipatan surat suara yang sudah dilipat. Pasti yang prosesnya yang pertama mereka ada ID cardnya ada, kami mengeluarkan ID card dan pada saat proses masuk pun dari polres ada pengecekan juga. Karena memang ada beberapa yang tidak boleh dibawa pada saat masuk ke dalam. Apa aja sih? Perlui HP, tidak boleh bawa HP. Oh iya, tapi tidak boleh bawa HP. Yang boleh dibawa hanya perlengkapan yang bisa membantu mereka untuk proses pelipatan itu sendiri, seperti botol atau paralon. Dari jumlah 2.933 koli surat suara yang dibutuhkan untuk 275.505 pemilih, yang tiba baru sejumlah 1.833 koli, sehingga masih ada kekurangan 560 koli. Riri Binti melaporkan dari Kabupaten Kota Waringim Timur.